Assalamualaikum sobat-sobat semua Nah untuk sobat di rumah yang sedang mencari tutorial Cara membatasi jumlah user atau pengguna wifi di tapeling TLR840N Maka di video kali ini kita akan berikan tutorialnya Nah jadi tak perlu basa-basi lagi, yuk kita mulai saja tutorialnya Nah sebenarnya cara membatasi jumlah user yang bisa terhubung ke tapeling TLR840N ini Caranya sangatlah mudah Mau itu yang terhubung melalui wifi atau via kabelan Toh caranya sama saja Jadi yang pertama seperti biasa kita login dulu ke halaman settingan tapelingnya Selanjutnya kita tinggal buka saja yang menu DHCP Nah yang ini DHCP Lalu sobat tinggal pastikan saja bahwa settingan DHCP servernya ini aktif atau terset enable seperti ini Oh iya perlu juga sobat ketahui bahwa settingan DHCP server ini hanya aktif pada dua mode saja Yaitu mode WISP dan juga mode router Sedangkan pada mode access point dan juga mode extender Settingan DHCPnya ini non aktif alias tidak bisa digunakan Oke sekarang kita akan mulai saja cara menyetting pembatasan jumlah usernya Jadi kita balik lagi ke menu DHCP Nah sobat perhatikan disini yang bagian star IP dan NIP Di bagian belakang IPnya adalah angka 100 dan juga 199 Ini artinya bahwa tapeling ini bisa memberikan nomor IP pada 100 user atau 100 perangkat yang terhubung Meskipun pada umumnya untuk router kelas rumahan atau kelas entry lever seperti ini Dia akan bekerja stabil di bawah 30 user saja saat aktif bersamaan Nah sebagai contoh misalnya kita hanya ingin membatasi maksimal user yang bisa terhubung adalah 10 perangkat atau 10 user saja Maka yang di NIP yang 199 nya kita ubah jadi 109 Nah dengan begini maka ini artinya hanya 10 user saja atau 10 perangkat saja yang bisa terhubung Jadi IPnya dimulai dari 192.168.0.100 Jadi yang 0.100 itu sudah mulai dihitung 1 user Kemudian jika kita ingin hanya 5 user saja yang bisa connect maka NIPnya kita set 104 seperti ini Gimana? Sangat mudah bukan? Dan selanjutnya sebagai contoh misalnya sekarang kita hanya akan mengizinkan 1 user saja yang bisa terhubung Atau 1 perangkat saja yang boleh terhubung Yang mana itu artinya hanya perangkat yang digunakan untuk menyetting router inilah yang hanya bisa terhubung Jadi pengetesan ini hanya bertujuan untuk melihat apa yang terjadi pada perangkat-perangkat lainnya jika tidak ada lagi slot nomor IP yang tersedia di TP linknya Nah jadi untuk menyet hanya 1 user saja maka NIPnya kita samakan 0.100 Nah seperti ini Jika sudah kita klik tombol save Nah selanjutnya untuk melihat daftar klien yang terhubung kita tinggal klik saja DHCP Client List Kemudian tinggal kita refresh Atau terkadang untuk melihat siapa saja yang benar-benar sedang terhubung kita perlu merestart routernya Jadi sobat tinggal merestart saja routernya Dan seperti yang bisa sobat lihat sekarang hanya ada 1 user saja yang terhubung yaitu PC yang admin gunakan Disini kita konek menggunakan kabel LAN Dan IP yang 0.100 dipakai oleh jalur LAN PC yang kita gunakan untuk menyetting routernya Dan selanjutnya kita akan coba konekkan HP yang admin gunakan Kita lihat apakah HPnya bisa terhubung atau tidak Jika kalau slot nomor IPnya sudah habis atau tidak ada lagi slot nomor IP yang tersedia atau kosong Nah ini adalah screen recording dari HP saat pengetesannya Kita buka wifi dari HP Nah itu yang 17 Agustus adalah wifi TP-Linknya Sekarang kita coba konekkan Dan bisa sobat lihat HPnya ini dia benar-benar tidak bisa terhubung sama sekali ke jaringan wifi TP-Linknya Jadi dengan begitu maka itu artinya pembatasan user di TP-Link TLWR840N ini berfungsi sebagaimana mesinnya Lalu sekarang kita tes juga internet di PC yang tersambung ke TP-Linknya Kita lihat apakah internetnya jalan atau tidak Dan sobat bisa melihat internetnya di PC bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah Oke selanjutnya apabila suatu saat kita ingin menambah jumlah usernya Maka tinggal kita ubah saja kembali bagian NIP TP-Linknya Misalnya kita ubah jadi 0.101 Yang mana ini artinya hanya 2 user saja yang bisa terhubung Selanjutnya tinggal kita save Lalu sobat perhatikan koneksi di HPnya Nah itu dia sekarang HPnya ini dia bisa terhubung kembali ke jaringan internet TP-Linknya Jadi itu artinya pembatasan jumlah user di TP-Link TLWR840Nnya ini sudah berhasil Gimana? Tidak terlalu sulit bukan? Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini Semoga informasi ringan yang kita hadirkan ini ada manfaatnya untuk sobat semua Akhir kata saya admin segala simpo channel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga diklik tombol like-nya Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh